Nama tubuh manusia Wah kalau udah gini sih Ambyar sudah Bubar jalan Udah lah pake poster Tapi masih kurang menarik tuh Gen Ben sama Tata masih gak mudeng Coba deh cari ide pembelajaran lain Yang lebih interaktif Apalagi organ tubuh manusia Kan banyak ya guys Mana apa Guys liat Ini lucu kah Gimana ya kalau aku pake ini Apa dia mau belajar ya Tapi sebelumnya aku mau tunjukkan ke kalian Cara bikinnya ya Wah ini baru jos idenya Bikin apron organ tubuh Eh tapi apa bener ini ide gengki Ya bukan lah Ini tuh idenya Kak Olivia Iya Gih kenalan dulu Aduh Aduh Halo Kaget Aku kira kuntiranak Tapi ini apronnya lucu banget Oh terima kasih Ini pokoknya yang bikin ya Iya bikin sendiri Aku boleh diajarin cara bikinnya ya Boleh 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 Ide brilian berkolaborasi sama sosial media Begini deh jadinya guys Kak Olivia sekarang jadi kebanjiran order Bikin apron organ tubuh Tenang Kali ini gengki bantuin bikin kak Iya bantuin Gak ngerecokin kok Tau gak sih guys Media pembelajaran visual yang inovatif kayak gini Mampu meningkatkan minat belajar anak Karena bisa menuangkan ide pembelajaran dengan konkret Gak pake lama Kak Olivia Kuih mulai Oke Wah 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 Ini bahan-bahannya Iya ini semua bahan-bahannya Oh iya Sudah ada Itu boleh diajari Satu aja pola menjahit Yang bisa dipraktikkan di sehari-hari Iya boleh Boleh Karena di rumah gak ada mesin jahit Iya boleh Bahannya cukup pake kain, flanel, dan alat perkat aja Eh tambah dakron deh First thing first Menggambar bagian dalam organ tubuh pada selai kertas Lebih tepatnya sih menjiplak Gambar aja gengki jago Apalagi menjiplak Gimana oke kan Organ tubuh yang akan dibuat ini lengkap ya guys Dari jantung, paru-paru, hati, sampai usus Ada otak juga loh Nih guys Life hacks buat kalian yang suka capek gunting pola satu-satu Tapi kalau langsung dua kain Takut gak rapi Caranya Dikaitkan pake jarum pentul dulu guys Aman kan Ini tips yang dinanti gengki Buat yang pengen bikin di rumah Tapi gak punya mesin jahit Bisa jahit pake tangan Atau pake glugan Isiannya gak harus dakron Pake kain percat juga boleh Malahan bisa mengurangi limbah Yuhuu Step by step udah dilalui gengki dengan lancar Perekat udah ditempelkan Oke udah jadi guys Kita tinggal nempir aja Oke kita enggak nempir Oke ini susu cip Nah ini susu dua belas ceri Ada satu lagi guys Kenapa cinta itu identik dan gak hati Hmm Yang dapet nama hati Yang ditunjuk jantung Hayo Kenapa Kalau menurut aku Kalau kita mencintai seorang Atau sesuatu itu kan Emang selalu sepuluh hati Dan hati emang jauh lebih dominan kan Ketimbang akal sehat Dan organ dalam lainnya gitu Jadi makanya kenapa mungkin Apa cinta tuh Lambangnya ya hati gitu Karena cinta membutuhkan kecocokan dua hati Untuk saling suka Makanya hati menjadi lambang paling cocok untuk cinta Mungkin karena cinta itu Pake perasaan ya Perasaan kan harus dari hati Kalau gak dari hati namanya main-main Kalau udah ngomongin cinta aja Pada jago guys-guys ini Hmm Ngomongin soal perlambangan ini Sejarahnya panjang guys Sampai akhirnya Sekarang setiap negara Bahkan daerah Selalu punya merchandise bertuliskan I Bentuk hati Dan nama daerah Misalnya I love Indonesia I love Jogja I love Bandung New York Jepang Korea Dan seterusnya Sebenernya guys Kalau kita telusuri Arti kata heart dalam bahasa Indonesia Adalah jantung Bukan hati Mengapa bentuk jantung yang lebih merujuk ke hati Dijadikan lambang cinta? Ada beberapa versi nih guys Salah satunya menurut Aristoteles Jantung adalah pusat pemikiran dan emosi Yang seringkali denial sama logika Ngaku deh Kamu sendiri Kalau lagi jatuh cinta Deg-degan gak sih itu jantung? Berapa kali dedekannya guys? Gak kehitung kan? Itu jawabannya Oke Oke ini udah ya Ya ini udah jadi Yeay udah jadi Ini hasilnya Gimana guys Seru kan Belajar tentang organ tubuh hari ini? Eh tapi Geng Kisang sudah sukses belum nih Ngajarin bandan tata Intro Intro